Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Salamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selanjutnya ini kita akan mengupdate informasi ya mengupdate wawasan tentang apa, hendak rencana tapi hari ini kita menembus terkait dengan kontrasepsi kemarin itu ada pertanyaan yang mungkin kita akan minta jawabnya dari ibu bidang kita ibu Suharti AMD Keb dari Jebitu begini Bu kemarin ada pertanyaan dia itu habis head terus ketika dia rabak ayudinnya benangnya panjang tapi setelah setelah apa setelah head ketika dia rabak lagi kok benangnya pendek itu kenapa seperti itu dia khawatir si penangnya ini khawatir jangan-jangan itu ayudinnya malah pindah kemana jangan-jangan malah apa gagal kabin makanya tetap meminum postilor gitu ini sebenarnya seperti itu kondisi yang semacam itu karena disebabkan apa monggo dari Ibu Arti untuk memberikan jawabannya silahkan Ruri fokus untuk Ibu Arti jadi untuk seorang asetor ayudi itu kalau pada saat head pada saat head itu memang benang itu diraba itu adalah posisi rahim itu turun kebalah terus kemudian jadi posisi rahim turun kebalah jadi benang itu diraba tampak tapi kalau misalnya setelah selesai head itu kenapa kok tadinya panjang kok benangnya tampak pendek mungkin tetap adem ya Ibu ya iya sebenarnya benangnya tidak berbual sama saja hanya pada saat head memang posisi rahim itu turun kebalah jadi pada saat setelah head otomatis kembali normal seperti biasa jadi benangnya memang diraba kayaknya kok lebih pendek nah itu tidak berpengaruh untuk pemasangan ayudinya ayudi itu sudah dipasang sudah diukur ditempatkan di leher rahim itu sesuai dengan ukuran jadi tidak akan bergeser kemana dan saya kan sebelum dipasang plastik kan juga sudah dipisah kok ya iya sudah dipisah kok ya iya sudah dipisah kok ya jadi tidak usah kuatir ya iya tidak usah kuatir misalnya kok kuatir kok minum setelah berhubungan minum pos tenor itu tidak usah itu tidak tidak efektif itu kalau sudah memakai ayudi sudah efektif seperti itu itu kalau secara secara apa ya secara medis atau mungkin secara apa ya secara biologisnya itu yang menyebabkan apa rahim turun itu kenapa dalam bahasa turun itu ya pada saat kamar pada saat head pada saat head itu kan memang ada hormon ada hormon melepasan hormon tidak terjadi opulasi hormon melepaskan itu menjadi head itu kan memang posisi jadi rahim itu begitu dan ketika rambung head itu otomatis rahim kembali seperti semua jadi otomatis sebenarnya memang tampak lebihkan sebenarnya benarnya enggak berubah panjang panjangnya enggak berubah karena sekarang terangkat patas begitu ya itu semuanya itu pertanyaan yang pertama yang kita bikin ibu kemarin juga ada yang tanya khawatir jadi dia itu apa terlambat dua hari harusnya misalnya katalah hari ini dia harusnya pembali suntik gitu tapi dia lupa dia baru kembali suntik dua hari mendatang begitu itu bisa menyebabkan kembali rendah bisa terlambat dua hari terlambat dua hari untuk kembali ke bidang gitu loh jadi harusnya hari ini baru datang dua hari lagi karena lupa begitu kalau kita akan untuk suntik latih itu bisa andakan katalah nanti malam berhubungan seksual itu bisa menyebabkan kembali jadi untuk seorang aseptor suntik ke bidang itu biasanya kita untuk kembali lagi sekarang suntik terus kembali lagi itu biasanya sudah diajukan sudah diberi tentang waktu jadi kalau misalnya cuma terlambat dua hari tidak masalah tapi kalau hanya satu dua hari tidak masalah tidak mungkin itu yang suntik tiga bulan kalau yang satu bulan itu karena memang satu bulan itu kan efektifnya itu kan 28 hari biasanya dipas soalnya maksudnya dikasih rentang latuh nanti satu bulan bisa suntik dua kali jadi kalau untuk aset korek suntik yang satu bulan itu harus pas pas masalahnya cuma satu bulan tapi kalau ini tiga bulan yang tiga bulan sudah diberi kelonggaran kelonggaran biasanya sepuluh hari jadi tidak apa-apa misalnya terlambat satu sampai tiga hari kalau batas maksimalnya terlambat kalau satu minggu kalau satu minggu ya berarti kalau misalnya kan karena kalau suntik ada keluhan tidak kita tidak bisa mengetahui bahwa itu masa sepuluh dan tidaknya betul itu misalnya kami harus dilakukan PPS jadi kalau bisa jangan langsung satu minit iya kalau satu sampai tiga hari tidak apa-apa satu sampai tiga hari kalau suntik tiga bulan terlambat untuk kembali kebidan tidak masalah terlambat diberi kelonggaran jadwalnya dimajukan sudah dikasih rentang waktu kalau untuk satu bulan ya jangan sampai tanggal kalau satu bulan harus pas tanggalnya misalnya terlambat berarti harus memakai kontrasepsi darurat setelah berhubungan oke ibu harti terima kasih untuk tambahan pencerahnya hari ini tentang bagaimana kita berkontrasepsi secara aman secara sehat dan yang lebih adalah bagaimana kita memakai kontrasepsi secara disiplin jangan apa ya jangan sampai lupa jangan sampai lalih dengan jadwalnya untuk minum untuk kembali kebitan suntik api dan lain dan yang penting sekali kita jangan khawatir dengan masalah IUD kalau memang sudah dipasang ya itu sudah pas tidak khawatir kok itu bisa pindah kemana-mana ya tidak sesuai dengan itu hanya katanya dan katanya tidak ada tidak bisa tidak berdasar begitu masak IUD bisa pintar semantara dulu berencana itu keren Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pintar 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 Terima kasih.